Halo, nama gue Kiswinar. Berkelan pendidikan gue adalah desain komunisasi visual. Sekarang gue fokus di paper art. Gue seniman kertas. Dan gue juga sekarang mengurusin wira usaha sosial bernama Pepa di mana gue memberdayakan komunitas marginal dengan mengusahakan buku sketch saya yang dijahit tangan. Gue tuh menggunakan kertas sebagai media membentuk karyanya. Dan kertas itu bisa dibentuk sesuai dengan responnya dia mau gimana. Mau dibikin keras, mau dibikin lunak, mau dibikin dia tembus pandang, mau dibikin dia padat. Jadi teknik khusus gak ada. Tapi selalu gue mencoba untuk mengolah kertas untuk karya-karya gue. Kalau dari dalam negeri sih paraden. Paraden tuh sebenarnya seniman kertas. Aku gak banyak yang tahu bahwa unyil sendiri tuh dari kertas. Kalau di luar negeri banyak banget. Dan Reader, dia bikin patung naga. Jen Stark, dia bikin paper cutting. Dan banyak banget deh. Kalau di luar negeri banyak banget. Sayangnya itu. Di dalam negeri gak banyak. Gue mulai pameran dari 2007-2008. Dan ya, kalau yang paling menarik, jelas pameran pertama gue. Dan pameran pertama gue itu di Ganges. Karya gue topi kertas dan belakon kertas. Yang gue membawakan identitas barat dan timur. Gue cocokkan seperti itu. Ganges juga lagi-lagi menjadi tempat, tanda kutip favorit gue. Gue bersama komunitas gue, komunitas Cinta Kertas, itu bikin karya judulnya dicaci dan dicari. Bentuknya bajai, kurang satu banding satu. Dan mendapatkan penghargaan sebagai karya terbaik pada saat itu. Pengalaman berpameran, buat gue dari tiap pameran dan ke pameran yang lain itu selalu beda. Dan tantangannya itu makin kesini justru makin berat. Gue merasa bahwa ya itu. Semakin gue liat temanya. Meskipun dianggapnya gue tahu, ternyata gue gak tau apa-apa soal ini. Dan itu justru menariknya ketika lo harus kompetisi sama dari lo sendiri. Bukan sama orang lain. Gue gak pernah seharipun gak ada kopi. Pasti secangkir, dua cangkir pasti gue minum gitu. Bukan efek gak bisa tidur atau efek bikin meleknya. Bukan itu. Lebih dari itu. Buat gue kopi itu alat komunikasi. Untuk icebreaking komunikasi. Antara lo sama satpan. Antara lo sama orang yang lebih tua. Antara lo sama orang yang total stranger. Obrolan di warung kopi gitu. Gue selalu melihat bahwa kopi itu ada di situ sebagai jembatan, obrolan. Dan gak usah jauh-jauh gue sama orang tua gue sendiri pun akan ngobrol lebih enak kalau udah bikin kopi masing-masing. Baru cerita gitu. Gue liat temanya terlihat umum. Tapi gak juga setelah lo masuk ke situ. Ini terbukti dari beberapa kali gue submit konsep. Dan selalu dikatakan ini masih mentah. Angle lo salah. Ini harusnya bisa gini. Gue gak marah, tapi gue tau bahwa tugasnya kurator tuh memang menemani seniman supaya karyanya akan makin tajam. Pada saat gue masukin karya pertama dengan sketsanya, gue merasa bahwa pada saat pertama kali gue masukin temanya sudah cocok. Apa? Konsep karyanya sudah cocok dengan temanya. Bahwa kebudayaan minum kopi itu memang sudah ada dari dulu. Dan semua orang di Indonesia tuh pasti di acara kebudayaan ritualnya pasti ada kopi. Nah gue merasanya itu bertindak sebaliknya juga bahwa kopi membuat sebuah kebudayaan ada dan kebudayaan itu juga dibantu sama kopi. Jadi ini sebuah hubungan timbal balik. Nah gue mau ngomong itu. Kita ada karena kopi dan demikian pula sebaliknya. Kopi ada karena kita. Kalau gak ada kita, kopi itu akan tetap gitu aja. Kalau riset, gue gak terlalu jauh. Maksudnya gue gak, ya setau gue memang satu Indonesia menem kopi. Dan gue pernah baca soal itu. Tapi riset gue yang mendalam disini lebih kepada gue sebagai orang Jawa. Dimana kopi itu sebenarnya bukan barang yang sejak awal ada dalam budaya itu. Tapi memang masuk. Dan kita tahu bahwa kopi ini minum orang Indonesia pada saat itu justru kopi yang kualitasnya rendah. Yang bagus-bagus dibawa keluar. Makanya ada istilah kopi Indonesia tuh enak ya. Ada kecut-kecutnya. Padahal gak, itu adalah tanda dari kopi yang kualitasnya rendah. Tapi itu menjadi ciri khas kita. Dan gue gak merasa itu aneh karena ketika gue pulang kampung atau ke daerah Jawa segala macem. Gue menung kopi, ya itu rasa khasnya. Dan gue gak masalah ketika kopi kita itu rasanya begitu. Dari situ gue merasa bahwa, oh berarti ini terbentuk perlahan-lahan nih. Dari yang gak ada, tiba-tiba ada, ada juga karena ada yang dateng. Terus akhirnya dimasukin ke kebudayaannya, ke ritualnya, segala macem. Dan buat gue itu jadi kayak layers yang ngebentuk kopi sampai sekarang ini. Gue menumpuk banyak kertas dengan banyak warna yang gue potong sedemikian rupa sehingga dia membentuk stilasi dari biji kopi. Nah kenapa gue terangkan teknisnya dulu? Karena dari situ baru ketahuan bahwa gue mau bicara bahwa kopi itu dibentuk dari kebiasaan kita. Dari kebudayaan kita yang kebudayaan sendiri juga dibangun, dibentuk pelan-pelan gitu. Lapisan-lapisan kebudayaan itu dibentuk pelan-pelan. Sehingga pada suatu titik ketika dilihat, oh ternyata kebudayaannya ngomongin ini. Oh kebudayaannya ternyata ngomongin itu. Sama ketika nanti melihat karya gue, kalau lo melihat detail ya yang lo melihat adalah kayak semacam terra sharing dari kertas gitu. Jadi proses pembentukan karya gue itu sama seperti proses pembentukan kebudayaan itu sendiri. Pelahan-lahan, berlapis-lapis, dan yang tahu itu bukan yang sekarang tapi yang entar. Karya gue juga dibentuk dari hal yang sifatnya proses. Dan lo bisa lihat prosesnya disitu. Bahwa itu adalah lapisan-lapisan. Yang berwarna-warni. Sama juga kayak ngomongin ragam cara menikmati kopi, ritual apa aja yang menggunakan kopi di dalamnya gitu. Itu banyak banget tuh warna-warni. Nah itu tidak menjadikan hal yang sifatnya berlawanan atau konflik kayak bicara antara agama dan budaya. Justru ketika mereka akan nyatu, warna-warni itu malah jadi indah banget. Halo, nama gue Chris Winar. Gue ikut berpartisipasi dalam pameran Kopi Keling Vol. 8 yang menemakan kopi dan budaya balik Indonesia. Pameran itu bisa dikatakan tanggal 26 Agustus nanti di Jakarta. Nah, semuanya boleh datang. Lihat pameran karya teman-teman dan juga karya gue. Nanti karya-karya itu semuanya pamerin akan dijual. Dan hasil perjualannya akan diberikan untuk pembangunan rumah belajar sang kapira yang terletak di desa kembalun. Lompok. Kalau mau tau yang perlu dilanjut, silakan di milih berikutnya. Lompok. Terlalu bawah. Terlalu bawah. Mau sih. Nah. Sik. 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 Sik.